Hai Assalamualaikum, selamat datang di Youtube channel aku Kiki Chen Di video kali ini aku akan share ide jualan stup roti pandan dengan topping nangka Buat yang mau tau gimana cara bikinnya, tonton terus video ini sampai dengan selesai Pertama tuang susu cair sebanyak 500 ml Lalu tambahkan 2 bungkus santan instan, ini masing-masing kemasannya 65 ml Lalu tambahkan juga 2 saset kental manis atau 80 gram Lalu aku tambahkan gula pasir sebanyak 2-4 senak makan ya, sesuaikan dengan selera Pakaikan juga secukupnya pasta pandan, lalu kalau ada boleh ditambahkan dengan daun pandan Diaduk-aduk sampai tercampur rata, lalu dinyalakan apinya Kita masak harus sambil terus diaduk Kalau sudah mau mendidih, kita tambahkan 2 senak makan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan sedikit air Nanti dia akan sedikit mengental, kalau sudah mendidih seperti ini, dimatikan apinya dan biarkan hingga dingin Selanjutnya siapkan roti tawar, boleh roti tawar kupas seperti punya aku ini atau roti tawar yang ada pinggirannya Tinggal dipotong aja pinggirannya supaya nanti terlihat lebih cantik Rotinya kita potong ya kecil-kecil seperti di video Aku potong karena aku pakai kemasan yang kecil, tapi teman-teman kalau pakai kemasan yang besar, rotinya nggak usah dipotong juga nggak apa-apa ya, dibiarkan per lembar gitu Lalu siapkan juga nangka, cari nangka yang sudah matang dan juga rasanya manis Nangkanya juga ini aku potong kecil-kecil seperti ini Rotinya ditata dulu ke dalam tin wall, ini aku pakai tin wall ukuran 200 ml Agak kecil ya teman-teman, boleh juga pakai kemasan yang lebih besar Setelah itu kita siram dengan kuah susu santannya Untuk 10 buah roti tadi ini menghasilkan 7 cup tin wall ukuran 200 ml Karena aku mau rotinya itu terendam semua ya sama kuahnya biar lebih enak Lalu terakhir kasih topping potongan buah nangka Atau kalau teman-teman suka keju, boleh ditambahkan keju dulu ya sebelum dikasih nangka Hias dengan daun pandan dan ini kita masukkan dulu ke dalam kulkas Supaya lebih enak pas dimakannya dalam keadaan dingin Rasanya gak usah ditanya lagi, ini enak banget, manis, gurih, kimi Dan ada aroma wangi dari pandan Bisa tahan di kulkas selama 3 hari, lebih enak disajikan dingin Oke segitu dulu video dari aku, terima kasih banyak sudah menonton video ini Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh